Wadidaw, RAD-nya pake SRAM, serius? Ini adalah Trill Cliff Elite model tahun 2021. Yang menarik dari produsen Trill adalah selalu berusaha all out untuk seri tertingginya yang dikasih kode Elite. Mau tipe apapun, baik Ricoset, Fun Kiss, Revage, Verben, termasuk tipe Cliff Elite terbaru yang akan kita bahas sekarang. Emang se-all out apa sih Cliff Elite-nya? Dia kan secara positioning produk masih di bawah Fun Kiss. C'mon kita kepoin speknya. Dari frame tetap menggunakan material alloy 6061 namun dengan desain frame yang diklaim lebih rigid. Sudah internal cable tapi belum taper. Untuk fork-nya dia pake zoom 525D, sudah lockout dengan panjang travel 100mm. Fork-nya hitam-hitam. Gak tau kenapa MTB kalo pake fork hitam-hitam gini keliatan gagah ya? Setuju gak sih? Shifter-nya pake Sunrace DLM903 2x9 speed. Pindah ke FD, masih pake Sunrace M996 dengan crankset pake Trill Component 3622T. Geser ke belakang, ini yang menarik nih. Beberapa brand mencoba opsi lain di luar Shimano untuk penggunaan part RD. Seperti United dengan Niseko-nya, Pacific yang sudah mulai menjajaki pake RD dari Black Box. Nah, Trill sendiri lebih memilih menggunakan SRAM. Wow, sekelas Cliff dipakein SRAM. Tepatnya SRAM tipe X4 dengan Direct Attached. Ya, walaupun SRAM X4 ini masuk kategori untuk pengguna pemula. Tapi setidaknya ini opsi cerdas di luar Shimano. Secara gitu, kita semua tau SRAM dan Shimano saling berlomba untuk berinovasi menghadirkan produk terbaik di dunia sepeda, khususnya MTB. Oke, kita lanjut ya. Sprocket-nya sendiri pake Sunrace dengan jumlah matagiri terbesar 34T dan yang terkecil 11T. Di bagian pengreman, Cliff Elite ini menggunakan rem cakran hidrolik dari Tektro. Untuk ban, menggunakan Kenda Slam 6 ukuran 27,5 dengan lebar 2,2 inch. Untuk handlebar, stem, seatpost, dan saddle menggunakan trail komponen. Cakep ya? Dari sisi harga, Trail Cliff Elite model tahun 2021 ini dibanderol dengan harga Rp 4.780.000. Kesimpulannya, di kelas 4 jutaan rata-rata bermain di speed 2x9, jadi dia itu head-to-head dengan poligon Premier 5, Pacific Spazio 2.9 yang terbaru, United Detroit 2. Penggunaan RLD dari SRAM harusnya bisa menjadi daya tarik tersendiri untuk calon konsumen. Baik, sekian video reviewnya. Semoga bermanfaat saat akan memutuskan beli sepeda apa. Kalau om-om dan adek-adek suka sama video ini, boleh dikasih like dan di-subscribe jika belum. Gak bosen-bosen saya ingetin di era saat ini untuk selalu pakai masker, terapkan jaga jarak, dan lakukan keberisihan tangan. Semoga kita semua diberikan kesehatan. Salam, gue S.A. Salam, gue S.A.